Halo, Assalamualaikum sahabat Titi Orji semuanya Ini saya Agung Sulis Tianto dengan Saya Nurun Yulazana, saya Bu Titi Kami di Panti hari ini mau Panen buah di Titi Fruit Nah disini tuh yang berbuah itu banyak banget Ada jambu, ada jeruk, ada Apa lagi ya, banyak lah pokoknya Yang udah dipanen tadi apa Mas Gunawan? Ini jambunya gede banget Ini jambu merah dan jambu ini favoritnya Yang Titi, biasanya dibuat jus Pagi sama sore Setiap hari gak pernah beli Sahabat itu mungkin salah satu resep yang Titi Bisa awet muda dan panjang umur Nah yuk kita keliling-keliling kebun bersama ayang Siapa yang tahu ini jeruk ini jeruk apa coba? Jeruk besar Jeruk besar Kata mas Agung ini jeruk besar Jadi mungkin saya sendiri belum pernah nyicip Nanti mudah-mudahan kalau sudah kuning Setelah ini baru kita informasikan Nah itu ada juga yang jambunya Jambu airnya yang berbunga di Menyalahi musim mungkin itu Ini ya? Ini baru saja jambu itu selesai berdua Sehingga satu ini saja yang istilahnya Mas Agung itu menyalahi musim Gak tahu kenapa ini Jambu dan ini Padahal ini memang jambu yang manis sekali Ya jambunya juga besar kalau itu ya Jambunya besar Jadi kita tunggu sampai dia berbuah Berbuah besar Nanti pasti sahabat semua bakalan Dibingin-bingin ini Gak dikasih kalau mau juga ke sini Mampir sekalian Tuh sahabat ini ada juga Ada sirsat juga Ini sirsat apa Mbak Nurul? Sirsat madu Nah sirsat madu ini rasanya gimana Mbak Nurul? Manis sekali Terus sirsatnya ini juga rasanya beda loh Sama sirsat-sirsat yang ada di pasaran Ini sirsatnya itu sangat soft, pulen Dan sangat manis Gak ada rasa asem sedikit pun Jadi ini sangat cocok untuk sahabat yang Tidak bisa makan asem Sirsat ini bisa jadi alternatif Rasanya enak banget pulen Kayak Mbak Nurul katanya Ya gak Mbak Nurul? Tidak Apanya ini semua sahabat Ini kok daunnya merah Merah-merah tua gitu Coba sahabat tebak ini apa Yuk Mas Gunawan kasih spill itu apa Nah benar sekali semua sahabat Ini merupakan kelengkeng merah titi orchid Ya walaupun belum sempurna Belum banyak buahnya Tapi kami udah seneng banget Ini kelengkengnya lagi belajar Warnanya kelengkengnya itu juga Merah-merona Merona kayak Mbak Nurul Nah itu kelengkengnya Mungkin tips dari kami Sahabat semua Kalau ada kelengkeng Jangan coba-coba Bromsong pakai kayak gini ya Ini dipastikan nanti Pasti gagal Karena kemarin Udah ke trigger dulu Udah berbuah Tapi belum punya bromsongan Nah itu tadi dibuka Nanti mau diganti bromsongan Yang sesuai dengan kelengkeng Apa itu Mbak Nurul Ini adalah sawo manila Nah sawo manila itu emang Kalau di tabulapot Mungkin Buahnya emang gak terlalu gede Atau mungkin emang dari sana Buahnya kurang gede Tapi rasanya sangat manis loh sahabat Terus ini Ada satu buah yang muncul duluan Tapi temen-temennya lagi Kena bunga Semoga ini pada jadi ya Soalnya kemarin tanin pertama itu Buahnya banyak sekali Terus rasa Nah kata yang titik hampir 100 buah Sepertinya lebih Nah ini juga Di titik or titik itu gak cuma jeruk Ataupun tanaman yang gede Ada di sini Salah satunya ini jeruk mini Jeruk nagami Ini tuh jeruk yang spesial Dikarenakan walaupun tanamannya kecil Mereka sudah bisa berbuah Mungkin sahabat juga bisa melihat Ini bunganya sangat banyak sekali Nanti kalau udah Jadi ini pastinya sangat ramai Nah ini contoh buahnya Ya mungkin gara-gara playnya kecil Terus buahnya juga ikutan mengkerdil Tapi enak ini rasanya sahabat Ini tuh jeruknya itu seger Manis Ini jeruk nagami ya tadi Ya jeruk nagami itu seger Manis Ini coba saya makan Ya nanti ini yang kecil dulu Nanti yang besar juga banyak Nah ini itu enak sekali Rasanya sangat segar Manis bisa dimakan dengan kulitnya Gimana mas aku? Mantap Jeruknya aneh gini Ini namanya jeruk apa? Ini namanya jeruk jari buddha Wah keren sekali Ini kan bisa besar sekali Bisa mungkin 3-4 kalinya Oh bisa 4 kalinya ini gak ya? Besarnya Oh ini rasanya gimana ya? Rasanya hampir kayak kate sih Tapi ya nikmat sih Oh ini selain Ya mungkin ini jeruk paling unik sih Di titik orchid Bentuknya itu seperti jari Tapi kalau jari buddha Banyak gini Itu dua jari buddha Oh berarti mungkin itu Cuma filosofi aja ya yang namanya Mungkin aja Karena kata yang jual jeruk bibitnya Ini namanya jeruk jari buddha Oh iya Dan memang sudah pernah berjual banyak Oke Ini namanya buah lampeni Buah lampeni konon kabarnya Ini sangat banyak nutrisinya Dan membuat imun kita Dalam masa pandemi seperti ini Dan biasanya itu buahnya seperti buah kuning Kalau sudah masak Dia merah hitam Dan Sangat Besat sih Nanti coba Kalau ini sudah berbuah semua Sudah hitam Dia akan tampak lebih cantik lagi Nah Mbak Nurul ini yang tadi kan Mbak Nurul tadi yang gede Ini nagaminya gede sekali Plainya tinggi Terus berbunga semua Di setiap batang-batangnya Nah ini Kalau pas berbunga gini Aromanya Hmm Wangi sekali Ini kabarnya juga bisa menjadi obat Hmm Iya Nah ini sahabat Ini momen yang rare Atau momen langka Kita bisa melihat Penyerbukan Oleh Regen kumbang Sepertinya itu Kalau Ladybug bukan Itu kumbang Bukan kumbang helm Itu kumbang Seperti biasanya Dia mungkin Mungkin makan Apa ya Madu yang dihasilkan dari bunga Terus dia juga menyerbuk Jambu Semoga penyerbukan ini Berhasil sahabat Nanti kita sepilah Dia jadi enggak penyerbukannya Ayo sahabat ini Saya mau ngadain Tebak-tebakan Jeruk-jeruk apa yang Farigata Nah benar yang Jeruk Farigata Nah jeruk Farigata ini Gen asalnya itu Jeruk Sankis Jadi mungkin sahabat Bisa membayangkan Kalau ini matang Gimana Mbak Nurul rasanya Rasanya manis Nanti kalau makan ini Nanti orangnya jadi Farigata Nanti jadi zebra manusia Nah oh iya Ini ada tips lagi Teman-teman Kalau kita Memelihara tanaman Yang terbanyakannya Dengan sambung kucuk Ataupun dengan Okulasi Sebaiknya kita perlu Teliti Melihat pelenya Contohnya ini Merupakan tanaman bawah Dari tanaman jeruk Farigata Biasanya memang Tanaman bawah itu Pertumbuhannya lebih Percepat daripada Tanaman yang kita inginkan Seperti Farigata ini Nah cara untuk Mengatasi tanaman ini Tanaman Farigatanya Tetap hidup Kita potong Ininya Memang kejam sih Saya kalau udah bawa gunting Hawanya itu Pengen memotong Semuanya Potong Ini mohon maaf Gunting untuk memotongnya itu Dituri Mas Gunawan Sepertinya A few moments later Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima kasih